Dari domain utama sampai dengan seluruh domainnya, hingga tadi malam jam 6 sore itu masih normal. Jadi diperkiraan, diserang, hack itu mungkin tadi malam. Sampai sekarang ini masih belum bisa diakses, Bang? Ya, ini live dalam posis pemulihan. Mungkin diperkiraan, satu jam ke depan, insya Allah bisa boleh kembali. Ini memang, apakah memang ada celah keamanan yang terbuka atau gimana, Bang? Pastinya, pastinya semua website pasti ada celah. Jadi, seharusnya sebenarnya tidak ada website, apalagi di lingkungan insya-syaing pemintaan, memang tidak ada satupun yang bisa mengklaim bahwa website ini paling aman. Sehingga, celah itu pasti selalu ada, termasuk di kita juga. Nah, kalau di kita ini kan sama lah, di tempat lain juga, sering juga kena serial. Nah, memang website insya-syaing pemintaan, memang sepertinya menjadi favorit, adalah hacker untuk menyerang. Selama ini, penanganan keamanan dari Kominfo sendiri untuk website Kayong ini seperti apa? Untuk pengamanannya, kita selalu sudah, kita lakukan backup, kita selalu mengupdate beberapa software-nya, sebagiannya sudah kita update juga, gitu. Backupnya juga sudah kita lakukan sering. Belajar dari pengalaman ini lah, Bang. Apakah akan ada peningkatan pengamanan? Pasti, pasti. Pasti, kita akan selalu melakukan upgrade terkait dengan pengamanan daripada website di Kayong. Selamat menikmati.